di dalam hitam terdapat titik putih dan dalam putih terdapat titik hitam yin yang dapat diartikan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna dalam hal yang buruk atau hitam pasti masih mempunyai sedikit makna baik yang terkandung titik putih dalam hal yang terlihat baikpun kita juga harus berhati-hati agar tidak tersandung akan sedikit hal buruk yang ada ketika hitam dan putih ini digabungkan maka akan tercapai keseimbangan dan keselarasan yin yang juga dapat menggambarkan definisi dari dualisme seperti laki-laki dan perempuan baik dan buruk siang dan malam dan masih banyak lagi apabila di dunia ini tidak ada jahat maka kita akan sulit memahami arti dari baik kedua hal yang berlawanan ini saling melengkapi satu sama lain dualisme juga berlaku dalam sifat manusia manusia dapat dikelompokkan menjadi manusia yang dan manusia hit manusia yang dilambangkan dengan area putih dengan titik hitam hal ini menunjukkan bahwa manusia ini memiliki banyak sifat baik dalam dirinya walaupun tentu saja masih ada sedikit kekurangan yang dimiliki namun manusia yang selalu merevisi dirinya ia terus memperluas area putihnya dan memperkecil segala titik hitam yang masih tersisa ketika manusia yang bertemu dengan orang-orang lain di sekitarnya ia akan selalu berfokus pada hal-hal positif yang ada pada setiap manusia ciri khas dari manusia yang adalah selalu dapat melihat kebaikan dari setiap orang di sekitarnya walaupun ia bertemu manusia yang sifatnya buruk dan berbuat jahat ia masih berusaha mencari titik putih atau secerah kebaikan dari sekitarnya tipe manusia kedua adalah manusia hiin ia dilambangkan dengan banyak area hitam dan hanya memiliki sedikit hal baik pada dirinya tentu saja manusia hiin seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sendiri masih memiliki banyak kekurangan ia selalu menyombongkan sedikit titik putih yang ia punya tidak memperdulikan sifatnya yang seringkali merugikan orang lain manusia yin tidak dapat menerima kritikan dari orang lain sehingga sangat sulit baginya untuk menyadari kekurangan diri dan melakukan xiu xin yang ying ciri khas dari manusia yin juga dapat dinilai dari caranya memandang orang-orang di sekitarnya apabila ia bertemu dengan manusia yang maka tak peduli seberapa baik manusia yang manusia yin akan berfokus pada mencari-cari titik hitam yang dimiliki manusia yang manusia yin manusia yin tidak suka ketika bertemu dengan orang lain yang lebih baik darinya sehingga ia akan selalu mencari-cari kekurangan orang lain walaupun hanya setitik hitam saja kesimpulannya kita bisa menilai dimana diri kita sekarang apakah kita lebih memiliki sifat manusia yang atau apakah kita lebih cenderung seperti manusia yin apakah kita selalu bisa melihat hal positif dari setiap manusia dan mengurangi hal negatif dalam diri atau sebaliknya apakah kita selalu mencari kelemahan orang lain dan tidak menyadari kekurangan diri sendiri kita sendirilah yang menentukannya makna lain yang terkandung dalam yin yang dalam bagian hitam ada titik putih dalam bagian putih ada titik hitam dalam untung mengandung rugi dalam rugi mengandung untung dalam kalah ada menang dalam menang ada kalah dalam buruk ada baik dalam baik ada buruk dalam keadaan situasi kita yang buruk pasti ada kebaikan yang dapat dipetik atau diambil dari kejadian buruk tersebut kehidupan yang kurang lancar secara duniawi ada kalahnya kesulitan dan masalah tersebut hadir untuk menimbulkan kesadaran kita yang telah lama terlelap dalam buayaan duniawi kita terlalu asik dengan hal-hal yang semu fana yang tidak abadi ini selamat menikmati